Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Dan kita lanjut untuk mengulas permain Magnus Carlsen Yang bertanding di kejuaraan antar klub Eropa kawan Di Dures Albania European Jazz Club Cup 2023 Yang sudah memainkan babak keempat Artinya Magnus Carlsen sudah bermain 3 game kawan Hanya minus pada game pertama Dia memperkuat tim Overspill dari Norwegia Sementara Overspill bersama 3 tim lainnya Memimpin perolehan dengan 4 poin kawan Diikuti dengan tim-tim yang lain seperti yang kalian lihat Lebih jelasnya kalian kunjungi saja chess.com ini Untuk melihat komposisi kelas mainnya kawan Untuk posisi kedua ini diperkuat oleh MVL tim ini kawan Kemudian Novibor ini diperkuat oleh Vincent Kemar Sedangkan Super Chess ini diperkuat oleh Viswanathan Anand Oke untuk game yang akan kita ulas ini Tentu saja permainan Magnus Carlsen pada game keempat Kali ini dia berhadapan dengan Alexis Sarana Dua game sebelumnya Magnus Carlsen berhadapan dengan pemain 2500an Kali ini yang dihadapi adalah pemain 2600 lebih kawan Sebentar lagi juga bisa menembus angka 2700 Kalau bermain bagus di event ini Alexis Sarana Tinggal membutuhkan 18 elo rating lagi kawan Bisa menembus angka 2700 Kemarin Lusa Nihal Sarin berhasil menembus angka 2700 Bersama Heikmatoresian asal Armenia kawan Oke kita lanjut ke permainan Magnus Carlsen yang pegang putih Mengawal dengan pion E4 Dibahas dengan permainan Sisila Defense oleh Alexis Sarana Kuda F3 pion D6 kawan Dan tidak melanjutkan permainan terbuka Yang mungkin akan dilanjutkan dengan variasi Naidov kawan Oleh Alexis Sarana Beberapa referensi menyebutkan Alexis Sarana Lebih menyukai variasi Naidov kawan Tentu saja dengan kuda F6 terlebih dahulu Baru nanti pion A6 Kemudian dengan gajah C4 Magnus Carlsen Ada kuda F6 disini Kuda C3 Pion E6 Dan disini Carlsen dobra petak pusat dengan pion D4 Sekarang bertransposisi seperti permainan Seveningan kawan Dengan struktur pion seperti ini Ataupun juga dengan gajah tadi Seperti Rouser Attack dari permainan Sisila Defense Nah disini tadi Carlsen Ambil balik menggunakan menteri kawan Bagi kawan-kawan pemula Sebaiknya ambil balik menggunakan kuda langsung Di dalam prinsip dasar catur Sebelum menyelesaikan tahap pembukaan kawan Seringkali kita sebagai pemain pemula Pemain pos ronda Seperti admin ini kawan Disarankan Tidak terburu-buru mengeluarkan menteri Tapi yang main ini adalah King Magnus Terserah kawan Kalau King Magnus yang main Diambil balik menggunakan menteri langsung Ini bentuk provokasi kawan Kuda C6 Lanjut Alexis Sarana Menteri mundur ke petak D3 Lanjut Maktus Baru sekarang pion A6 Dan gajah dikeluarkan ke petak F4 Coba tekan pion disini Rokade panjang jadi opsi berikutnya Bersama benteng gajah menteri Menekan pion D6 nanti Dan disini Kuda bergerak ke petak G4 Lanjut Alexis Sarana Coba tekan pion yang disini kawan Apakah nanti disusul menteri Tekan pion yang disini Bersama kuda Juga ancaman disini kawan Benteng dikeluarkan ke lajur D Oleh Maktus Bilihan terkuat Untuk kawan Tekan pion ini Tanpa perlu Rokade panjang lagi Kalau tadi Rokade panjang Ya alamat sudah kawan Rokade panjang Dengan dukungan kuda kawan Tapi langkah Menteri ke petak B6 tadi Sepertinya Evalanche Bar ini Menunjukkan putih sedikit naik Tapi memang langkah terkuat Selain pion B5 Untuk usir gajah kawan Menteri keluar ke petak B6 Dan Carlsen mundur Menteri ke petak D2 Kalian juga bisa Rokade Tapi yang mungkin Tidak disukai oleh Maktus Kalau Rokade seperti ini kawan Maka kuda G akan ke petak E5 Tentu saja Garbu menteri Garbu gajah Nanti putih bisa kehilangan Salah satu gajahnya kawan Mungkin berlanjut kuda Pukul kuda Ambil balik oleh kuda Ambil balik oleh gajah Menyerahkan gajah gelap Ketimbang gajah terang kawan Untuk merusak struktur Pion pusat bertumpuk Di lajur E Mungkin Maktus Carlsen Tidak menyukai Kalau salah satu gajahnya jatuh Hitam Masih bisa bermain Dengan sepasang gajah Oleh karena itu Dia mundur ke petak D2 Setelah gajah E7 Gajah ditarik mundur Ke petak B3 kawan Di sini Untuk mencegah pionnya jatuh Kalau tadi hitam Langsung terburu-buru Ambil pion B2 Dengan menteri Gajah ini akan Ditarik mundur kawan Untuk mencegah Menteri kembali Dan nanti disusul Dengan angka kuda Bergerak Ke petak B6 Serang benteng Serang gajah kawan Seandainya menteri ini Langsung keluar Ke petak A3 Bisa dilanjut dengan Pion H3 Terlebih dahulu Selepas mungkin kuda ini Ke petak F6 Sarandai stok visi Ke petak F6 ini kawan Kalau pun bergerak Ke petak G5 Sikat dengan gajah saja Terlebih dahulu Kalau diambil menggunakan pion Struktur pion ini rusak kawan Nah kalau diambil dengan kuda Bahayanya kawan disini Maksud saya kuda Ambil kuda terlebih dahulu Kalau terbuka disini kawan Ancamannya Ancaman skagmat Tentu saja Dan untuk mencegah skagmat Kalian tak perlu Membuka Lajur D Tapi kalian sudah Kehilangan kuda tadi Membeli dengan gajah E7 Terlebih dahulu Persiapan rokade Gajah B3 tadi Lanjut maklus Kemudian disini kuda Ke pusat menantang pertukaran Ditolak dengan pion H4 Langkah yang bagus Dari maklus kawan Tapi terlihat cukup aneh Kenapa dia dorong pion H ini Persiapan benteng diangkat Dikeser mungkin Tapi dia Tidak berniat Rokade lagi Sepertinya maklus disini kawan Menteri mundur ke C7 Gajah G5 Menantang pertukaran Ditolak bermain dengan pion B5 Kalau diterima kawan Diambil balik Menggunakan menteri Tekan pion yang disini Mungkin disini langsung rokade Maka kuda pukul kuda Bisa dilanjut oleh putih kawan Dikuti nanti Pion ini siap didorong Ataupun pion ini didorong Kembali lagi ke langkah asinya Jadi pion B5 Dipilih Alexis Sarana Alson mendahului pertukaran Gajah Gelap Diambil balik oleh Raja Jadi tak bisa rokade lagi kawan Memberikan kesempatan menteri Keluar ke petak G5 Raja mundur ke F8 Ada benteng H3 Siap ditumpuk kawan Kelajur G Kelajur F nanti Setelah pertukaran mungkin Dorong pion Nanti benteng mendukung Dilajur F kawan Diusir dengan pion H6 Terlebih dahulu Menteri mundur ke D2 Tekan pion yang disini Dilepas oleh Alexis Sarana Gajah B7 Carlson tidak berani ambil kawan Membeli pertukaran kuda Terlebih dahulu Kuda pukul kuda E5 Kalau ambil pion gratis ini kawan Akan dilatih ini oleh Hitam Pertukaran Menteri Langsung Ini memberikan kesempatan Raja ini bergerak Koneksikan dua benteng Bentengnya pun Juga siap bermain Di pusat kawan Mungkin putih akan melanjutkan Kuda pukul kuda Terlebih dahulu Kalau Raja ambil benteng Kuda ambil sini Garbu benteng Mendapatkan dua pion Gantinya kawan Jadi disini Kuda pukul balik Terlebih dahulu Nah benteng Bergerak ke peta D4 Oke kembali lagi Ke langkah aslinya Carlson bertukar kuda Terlebih dahulu Untuk nanti Pion F siap dimainkan Diambil balik oleh kuda Dan sudah saatnya Pion ini juga Didorong kawan Menurut Stockfish Kalau didorong disini kawan Mungkin Kalau kuda ini bergerak Untuk ancam menteri Ya kemungkinan akan Disikat oleh gajah Ataupun juga Pergerakan Kuda bergerak Ke peta C4 Kalau tidak mau Melepaskan gajah disini kawan Mungkin menterinya Akan bergerak Ke peta D4 Tapi yang bagus Sikat saja Kuda dengan gajah Tapi Carlson Tidak bermain dengan Pion F4 Mungkin kuda akan Mundur kawan Ke peta J6 Ataupun ke peta D7 disini Nah kalian bisa Tumpuk benteng Bila jurde Bersama menteri Bersama benteng yang lain Tapi Carlson Ambil pion D6 Sekat Baku hantam Di peta D6 kawan Raja E7 Benteng mundur Ke D1 Selanjutnya Pion G5 Tantangan ditolak Memilih dengan Pion A3 Hentikan laju Pion disini kawan Agar tidak diganggu kuda Dan pion ini juga Rentan jatuh Oleh gajah Berlanjut dengan Langkah gajah Bergerak ke C6 Melindungi pion Sebelum dorong Pion-pion-pion ini kawan Kemudian ada Gajah Ditarik mundur Ke A2 Bersembunyi Untuk tetap Mengawasi area Petak-petak terang ini Pion A5 Pion H pukul Pion G5 Terlebih dahulu Pion H pukul Pion G5 Carlson Baku hantam Di peta H8 Bertukar benteng Ambil balik oleh benteng Selanjutnya Dorong Pion B4 Tidak memberikan Kesempatan Pion B Dimainkan oleh Hitam Untuk usir kuda Yang menjaga Pion E4 Ini kawan Baku hantam Petak B4 Baku hantam Kemudian ada Benteng H4 Tekan pion yang disini Pion F3 Pion G4 Kawan Dorong pion F4 Kuda mundur Disusul dengan Langkah pion G3 Ancam benteng Pion ini Menggantung kawan Sekarang Coba diserang Oleh benteng Terlebih dahulu Sekak kawan Raja bergeser Sekak lagi Raja bergeser Nah sekarang Ditekan oleh benteng Big up oleh Carlson Dengan benteng D3 Sekak lagi Raja bergerak Ke petak B2 Dan disini benteng Coba ingin rebut Pion E4 Dorong pion maju Ke E5 Raja mundur Ke E8 Langkah bagus kawan Berikan ruang Bagi pergerakan kuda Karena kuda disini Juga sulit Posisinya untuk bergerak Jadi dia butuh Ruang kosong Untuk manuver-manuver Begitu juga Dengan Magnus Kudanya mulai beraksi Karena struktur pionnya Cukup solid disini kawan Dengan dukungan Benteng disini Masih aman-aman saja Sementara waktu Kemudian gajah bergerak Ke E4 Serang benteng Benteng turun Ke petak D2 Kemudian ada benteng G1 Tekan pion disini kawan Disini ada kuda Berbalik Ancam gajah Sampai langkah ke 38 Sampai langkah ke 38 Ini kawan Permainan mereka berdua Sangat presisi Tidak ada langkah kesalan Berarti kawan Nah disini Baru Alexei Sarana Membuat langkah kesalan Maklum Kontrol waktu Sudah mulai mepet Sudah mulai panik Walaupun Beberapa langkah berikutnya Ada tambahan Kontrol waktu Gajah F3 Dimainkan oleh Alexei Sarana Kawan Tujuannya apa Untuk blokade Akses benteng Menjaga pionnya Pion ini jatuh Di langkah berikutnya Dengan benteng Dan bisa meloloskan Pionnya sendiri nanti Tinggal 3 petak lagi Bisa promosi Yang mungkin menjadi Kalkulasi Alexei Sarana Dengan melepaskan Pion ini kawan Tadi yang terkuat Mundur kawan Pertahankan pion ini Tapi sekarang ditinggal Pion ini jatuh Dan mungkin Kalkulasi Alexei Sarana Kalau pion ini Didorong maju Sampai petak B7 Masih ada yang mengawal kawan Sulit untuk promosi Sedangkan pionnya sendiri Nanti dengan dukungan benteng Serta gajah Kawan Akan cukup kuat Untuk didorong Apalagi kuda pun juga Nanti Siap beraksi Hancurkan pion ini juga Kawan Setelah pion ini jatuh Tentu struktur pion putih Akan lemah Tapi yang menjadi Miskalukulasi Dari Alexei Sarana Kalsen disini Nanti akan Hancurkan Posisi Dua pion hitam Ini kawan Terlebih dahulu Kuda ambil Pion B5 Lanjut Magnus Kemudian Raja ke E7 Yang terkuat Memilih langsung Ambil pion G3 Nah disini Kawan Kunci kemenangan Magnus Kalsen Dengan pion F5 Langkah jerdik Kawan Kita tidak bisa Membayangkan Langkah Magnus Kalsen Seperti ini Mungkin Kalkulasi dari Alexei Sarana Tadi Magnus Akan berusaha Coba Ancam Gajah terang Memberikan jalan Bagi pion Ternyata Kalsen Dobrak Pion-pion Hitam Ini kawan Tujuannya Buka diagonal Ini Kuda siap Beraksi Dengan dukungan Benteng Dilajur D kawan Berlanjut Dengan langkah Kuda Ambil pion E5 Lanjut Alexei Sarana Dan tidak Melanjutkan Baku Hantam Kawan Diambil balik Tapi dorong Pion Kawan Kunci Posisi Raja Sudah tidak Bisa Nanti Melintas Ataupun Bergeser Kesini Juga Ancamannya Serius Kawan Bisa Berbahaya Bisa Skakmat Diantisipasi Dengan langkah Kuda D7 Tidak Memberikan Kesempatan Benteng Bermain Ataupun Jika ada Ancaman Skak Dari Kuda Tadi Kawan Kalau Kalian Mencoba Bermain Seperti Ini Bahaya Juga Nantang Pertukaran Disini Ada Kuda Skak Memaksa Raja Bergeser Kesini Kawan Dan Satu Langkah Berikutnya Skak Mat Sudah Oleh Karena itu Kuda D7 Tapi Kuda D6 Skak Nah Disini Pilihan Terbaiknya Adalah Kesini Kawan Merelakan Pion Yang Disini Nanti Kalau Kesini Kawan Relakan Pion Skak Lagi Raja Ini Bisa Bergerak Ke Petak C7 Ini Membuat Permainan Agak Lama Panjang Sedikit Kawan Walaupun Putih Dalam Posisi Yang Masih Lebih Bagus Kuda Akan Bergerak Ke Petak G5 Coba Ancam Gajah Disini Nah Kuda Bisa Ambil Pion F6 Kuda Ambil Pion Yang Disini Kawan Tadi Ancam Gajah Ancam Pion Putih Masih Cukup Bagus Dengan Dua Pion Terkoneksi Kawan Tapi Masih Butuh Perduangan Tapi Dengan Langkah Raja Bergeser Ke Petak F8 Ini Kemenangan Maclus Carlson Lebih Cepat Karena Carlson Melangkah Kuda Ke Petak F5 Korbankan Kuda Kawan Tapi Dia Juga Mendapatkan Kuda Berlanjut Dengan Langkah Kuda Ambil Pion F6 Disini Menghilangkan Pion Agar Rajanya Bisa Bergerak Tentu Benteng Jatuh Kalau Pion Ini Ambil Kuda Sekarang Kawan Maka Benteng Meluncur Ambil Kuda Dan Ancaman Skak Mat Berikutnya Kawan Raja Bergeser Ke Petak E8 Kalian Bisa Melakukan Skak Disini Atau Langsung Ambil Pion Untuk Mendapatkan Tempo Kalau Kalian Ingin Mau Melakukan Skak Kalau Bergeser Kesini Skak Lagi Kawan Raja Bergerak Ke Petak D8 Baru Sekarang Benteng Ambil Pion Dan Dengan Dukungan Benteng Gajah Pada Ruang Terang Ini Kawan Pion Bisa Promosi Seandainya Benteng Mencoba Backup Di Bars Belakang Dari Ancaman Promosi Berikan Jalan Bagi Pion Yang Butuh 3 Tempo Gajah Bergerak Ke Petak E6 Coba Ingin Mempredeli Pion Pion Hitam Juga Kalau Dorong Pion Untuk Cepat Promosi Kawan Maka Benteng Melakukan Skak Terlebih Dahulu Untuk Mengusir Raja Bergerak Ke Petak C7 Benteng Bisa Melakukan Skak Dan Mempercepat Pion Pion Bisa Promosi Saya Lanjutkan Lagi Ataupun Pada Posisi Tadi Setelah Benteng Ini Ke H3 Melakukan Skak Langsung Raja Bergerak Ke Petak C7 Bisa Dorong Pion F7 Kalau Dekati Raja Cukup Kuat Pion Ini Bisa Melakukan Skak Di Senik Silahkan Kalian Otak Atik Lagi Variasi Yang Lain Kawan Mungkin Admin Melewatkan Langkah Yang Lain Bisa Kalian Koreksi Tapi Percuma Juga Posisi Hitam Dalam Posisi Kolaps Apalagi Carlsen Juga Mempunyai Pion Bebas Kawan Dua Pion Apalagi Disini Yang Terkoneksi Oke Itulah Kawan Permainan Maklus Carlsen Di babak Keempat Memperkuat Tim Overspill Dari Norwegia Bersama Timnya Visi Anan Vincent Kemmer Ataupun MVL Memperoleh Empat Poin Sementara Sampai Babak Keempat Dari Tujuh Babak Yang Akan Dimainkan Oke Semoga Permainan Kedua Pemain Bisa Menghibur Kalian Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh